Atau menyebabkan orang menjadi pelaku bullying Kasus bullying atau tindak pendidasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah Soal campur negeri di malam Jawa Timur yang didengar viral di media lingkungan pemang sebuahnya Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri Peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang Korban perlindungan terlihat baik-baik saja dan senantiasa tersenyum Sayangnya kamu sendiri tidak pernah tahu bagaimana isi hatinya Tidak ada hal yang dapat membenarkan tindakan bullying apapun alasannya Bullying memang kerap terjadi di Indonesia apalagi di kalangan anak-anak dan remaja Beberapa kasus bully sempat menjadi viral di sosial media Dampak yang ditimbulkan dari bullying ini tidak hanya secara fisik namun juga mental yang menjadi turun Hal ini bahkan sampai memakan korban baik dari tindakan pelaku maupun bunuh diri Terkait tugas kepolisian kali ini Kapat Psikologi Biro SDM Polda Sulsel AKPB Udin Julianto S.P.C.M. Pesipikolo Bersama dengan tim psikologi dari Biro Psikologi Biro SDM Polda Sulsel Melakukan psikoedukasi menyangkut bullying atau tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup sekolah Atau biasa dikenal dengan sebutan school bullying pada siswa dan siswi SMPTLK Makassar Dalam kaitannya dengan tindak perundungan di sekolah perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam Tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku Kapat Psikologi Biro SDM Polda Sulsel AKPB Udin Julianto S.P.C.M. Pesipikolo Saat membuka kegiatan menjelaskan pemberian psikoedukasi ini mengusung tema Mengaruh bullying terhadap kesehatan mental terkhusus di kalangan pelajar Dijelaskannya kegiatan ini adalah upaya kodah susu agar para pelajar terjumbar dari pindakan bullying Dan mencegah sekaligus menekan kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar Dengan mensosialisasikan bullying dan bahayanya Serta bagaimana pencegahan bullying di sekolah Dan mencegah sekaligus menekan kasus